Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memberi warna pada shell di excel Misalnya satu contoh, disini saya sudah menyediakan data tabel seperti ini Di bagian nilai, nilai 1 dan nilai 2 Disini ada berbagai kumpulan nilai Saya akan memberi warna merah jika memiliki nilai di bawah 70 Secara otomatis tanpa kita lakukan satu persatu Nah caranya kita blok datanya seperti ini Setelah kita blok data keseluruhan ini Lalu pilih di bagian home dan pilih disini conditional formatting Dan pilih di bagian ini ya, high like dan pilih disini less than Kita klik Nah di bagian kolom ini, kita ketik angka 70 Karena kita akan buat nilai yang di bawah 70 akan berwarna merah Dan pilih di bagian ini Dan pilih disini custom format Silahkan pilih warna sesuai dengan keinginan Misalnya disini saya menggunakan warna merah Seperti ini Lalu tekan ok Dan ok lagi Nah hasilnya seperti ini Jadi nilai yang memiliki di bawah 70 akan berwarna merah Seperti ini Oke semoga dapat bermanfaat Jangan lupa subscribe Terima kasih